Intro Terkenal dengan sebutan Kota Mendoan, Burwakerto Kabupaten Banyumas ternyata menyimpan beragam kuliner yang menggoda. Ada yang spesial di sini yakni pecak belut air bong dengan sambal yang menggoda. Olan belut ini sudah mencapai luar daerah hingga mancanegara. Seperti apa nikmatnya? Berikut selengkapnya untuk Anda. Berburu kuliner di kota Burwakerto Kabupaten Banyumas menjadi salah satu hobi bagi para pecinta kuliner. Terkenal dengan Kota Mendoan, Burwakerto ternyata juga menyimpan beragam kuliner lainnya yang menggoda. Salah satunya yakni pecak belut air bong, kuliner olahan rumah yang terkenal keluar daerah hingga ke mancanegara. Berada di Jala Dirasari Perum Citra Pratama No. A12 Teluk Purwakerto, belut air bong diolah, diproduksi, dan dikemas langsung oleh pemiliknya sendiri yakni Lutvia. Kali ini, Bernika mendapat kesempatan mengolah belut bersama Lutvia langsung dari dapurnya. Menggunakan rempah alami seperti bawang putih, bawang merah, salam, topping daun crispy, dan bumbu spesial, Lutvia mengolah belut dengan resep dan caranya sendiri. Belut yang masih segar ia dapatkan dari para pengepul belut sawah pilihan. Hal ini karena ukuran belut akan mempengaruhi rasa saat diolah. Memasak belut ini dibutuhkan kuali besar, minyak yang cukup, dengan api kompor yang sedang. Belut yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong dicampur ke dalam bumbu rempah dan diaduk merata. Setelah minyak mulai panas, kemudian belut dapat dimasukkan ke kuali dan ditumis dengan waktu tertentu tergantung dengan jenis belut yang akan dihidangkan, baik jenis belut olahan kering, basah, dan juga setengah kering basah. Uniknya, belut erbong ini menggunakan topping daun crispy dan bawang putih yang digoreng utuh dengan kulitnya. Dengan minyak panas, bawang putih digoreng dengan penutup hingga matang meletup-letup. Sembari menunggu, cabai untuk sambal ditumbuk hingga halus dan merata dengan campuran bawang merah goreng serta bumbu lainnya. Barulah minyak panas dituangkan, dicampur merata bersama sambal. Nah, tadi kan kita sudah bantu masak. Sekarang kita tinggal cicipin nih. Ini ada belut basah, ada belut kering nih. Ini spesialnya itu ada di bawang putih gorengnya. Ya kan, Mbak? Ya, bawang sutra. Bawang sutra. Nah, terus ada ini nih, sambal cumi. Ada petanya juga ya, Mbak? Ya. Terus ini nih, ada apa ya? Daun crispy. Oh iya, daun crispy. Sisa. Daun yang dikeringkan. Coba. Ya, coba. Kita langsung cobain aja ya. Yang mana? Gak. 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 Enak. Kalau yang biasa itu bisa dimakan dari. Lebih apa, lebih kerasa dari. Owner pecah belut airbong, Lutfi yang menjelaskan, jika awalnya ia hobi memasak sejak kecil. Ia suka memasak belut dan mengolahnya dengan variasi bumbu rempah. Banyak teman-teman sering mencicipinya dan menyukai rasanya, hingga terbersih telah ide untuk menjualnya. Jadi awalnya itu dari tahun 2015-an, aku tuh sering masak, jadi teman-teman sering makan di rumah, terus kok nyobain kok enak katanya. Gimana kalau dijual aja, jadi akhirnya aku punya ide untuk dijual. Untuk awalnya kita pakai yang kayak layah tadi, dan aku coba untuk online, ternyata teman-teman banyak respon yang sangat baik. Terus akhirnya dari mulut ke mulut, jadi akhirnya sampai sekarang berdiri belut airbong ini. Prosesnya mana proses baru buatannya? Prosesnya karena aku memang suka belut, dari kecil, jadi aku lebih mengolah, jadi kayak digoreng aja jadi pakai sambal kayak gitu. Dan aku memang suka banget sama bawang putih, jadi aku memang dikasih bawang utuh yang ada kulitnya, dan kita goreng aja, dan kita pakai bumbu, memang ada bumbunya yang membuat bawang ini jadi lembut. Ada berapa macamnya gini sebelum disini? Kita cuma ada tiga tergantung request-nya aja sih, kebanyakan sukanya yang kering, cuma ada juga yang basah, dan ada juga yang sedang. Kalau yang sedang itu kering nggak basah gitu. Jadi kita juga awalnya area sini aja sih, Banyu Mas, dan akhirnya bisa kirim ke luar kota, ke luar negeri juga. Itu karena kita memang awalnya ada teman dibawa ke luar kota, kok aman, kayak gitu. Akhirnya memang kita bikin untuk area yang jauh. Penjualan pecak belut airbong ini terkenal melalui cerita dari mulut ke mulut. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan juga DM Instagram. Banyak pemesanan dari luar kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga mancanegara seperti Belanda, Paris, Amerika, Singapura, dan negara lainnya. Namun sementara saat ini, pemesanan hanya menggunakan sistem pre-order. Di kota Purwokerto sendiri, pecak belut airbong setiap harinya penuh dengan pesanan. Selain harganya yang sesuai, rasa yang ditawarkan dari belut airbong membuat banyak orang ketagihan untuk menyatapnya kembali. Rencana di tahun depan, Lutfiah akan mengembangkan usahanya dengan membuka warung makan. Selain itu, Lutfiah juga menawarkan olahan makanan lain. Namun pecak belut airbong menjadi yang paling tren. Dalam sebulan, omset yang ia dapatkan dari hasil penjualan pecak belut airbong mencapai 100 juta rupiah. Kualitas olahan belut airbong yang konsisten menjadi kunci baginya untuk tetap bertahan. Karena pengusaha kuliner belut tidak semua orang bisa. Terlebih, belut susah untuk dicari. Dari Banyumas, Aji dan Erwin, Satelit TV, Mewartakan.